Intro Halo semua, kami dari Ganara Art Kali ini kami ingin mengajak kalian untuk membuat kartu ucapan bermotif batikawung dengan menggunakan kentang jadi alat dan bahan yang digunakan 1 buah kentang kemudian pisau alas kain atau serbet piring pewarna makanan kertas karton dan spons pertama-tama kita akan membuat motif batikawung di atas kertas jadi kita akan membuat bentuk persegi setelah itu kita tarik garis dari sisi ujung ke ujung lainnya hingga membentuk pola X kemudian kita tarik garis lengkung ke arah tengah seperti ini kemudian kita akan potong kentangnya menjadi dua bagian lalu kita akan potong kentangnya menjadi bentuk persegi seperti ini kemudian kita akan pindahkan motif yang telah kita gambar di atas kertas tadi ke atas permukaan kentang setelah motifnya jadi akan seperti ini kemudian kita potong mengikuti garis yang sudah ada dengan menggunakan pisau hati-hati ketika teman-teman akan memotong kentangnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jika sudah terpotong selanjutnya kita akan merapikan sisi-sisi permukaan kentang setelah dirapikan sisi kentangnya akan berbentuk seperti ini kemudian kita dapat merapikan sisa-sisa kentang yang tidak terpakai teman-teman juga dapat membuat lebih dari satu stempel seperti ini kemudian kita siapkan piring pewarna makanan kertas karton dan spons teman-teman dapat memilih warna yang diinginkan kami akan menggunakan pewarna makanan berwarna kuning kita tuangkan kita tuangkan pewarna di atas piring kemudian kita akan campur sedikit dengan pewarna merah lalu untuk meratakan warnanya kita dapat menggunakan spons lalu kita siapkan karton berukuran A5 kemudian kita lipat menjadi dua bagian setelah itu kita dapat langsung mencatat motif batik kaung di atas karton kita gunakan spons untuk meratakan setelah warnanya rata kita dapat mencatatnya di atas kertas dengan cara menekan-nekan tentangnya seperti ini teman-teman dapat melanjutkan mencatat motif batik kaungnya sampai seluruh kertas penuh ada selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah selesai hasilnya akan seperti ini sekian dari kami selamat mencoba teman-teman di rumah selamat menikmati selamat menikmati